mbaknya punya hp kan ya? hp nya apa mbak? punya hp kan ya mbak? hp nya apa mbak? mbaknya jangan ketawa pasti mbaknya punya hp kan ya? oh iya dong pastinya hp nya hp apa mbak? oke teman teman selamat datang kembali di channel hai nalfirdos bersama saya jadi di video kali ini saya ingin memenuhi request dari sebagian subscriber saya mereka itu bilang mas tolong dong kasih kita hiburan sekali sekali oke oke saya akan memenuhi reko sekali ya jadi untuk hiburan kali ini saya ingin mewawancarai beberapa penjual toko tentunya ini nanti penjualnya itu perempuan jadi saya akan mewawancarai mereka saya akan menanyai mereka hp mereka itu apa tentunya untuk hiburan kali ini itu membutuhkan apa membutuhkan waktu yang cukup lama karena saya jujur membuat video ini juga waktunya itu cukup lama jadi saya harus ke toko yang satu kemudian ke toko yang lain dan itu pun toko tersebut itu penjualnya itu ada yang tidak mau jadi rintangannya menjadi youtuber itu seperti itu teman teman jadi saya akan mewawancarai mereka saya akan tanya hp nya itu apa harganya itu berapa kemudian kapasitas dari hp nya itu berapa kemudian kenapa mereka itu memilih bagi hp tersebut oke tanpa basa basi kita langsung saja mulai ke videonya sebelum masuk ke ini video saya ingin kasih tau bahwa saya membuat opening di dalam kamar seperti ini itu karena gak mungkin saya membuat opening itu di luar ketika saya survei hp jadi pas malam malam kemudian dilihat banyak orang dan berlagak seperti ini oke teman teman selamat datang kembali di channel hain alvirtus bersama saya itu gak mungkin gak mungkin saya melakukan itu di malam hari karena tadi saya melakukannya itu kan di siang hari yang mana saya masih cukup berani lah kalau di siang hari di cuaca cerak tapi kalau malam hari terus dilihat banyak orang di sekitaran toko yang melihat itu penjual dan juga pedagang laki lima jujur saya masih belum masih belum cukup dekat saya pasti saya malu itu intangannya menjadi youtuber teman teman makanya saya buat intronya itu di dalam kamar ini di dalam kamar saya seperti ini oke langsung saja kita mulai videonya nah teman teman untuk wawancara pertama saya akan wawancara di toko ini ini kelihatan gak tulisannya jadi ini tokonya itu toko umi umi shops jalan apel nomor 100 manding daul malang jadi di toko ini itu ada yang yang jual apa yang jual busana terus jual apa ya kayak makanan terus pokok kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu terus yang satunya itu perlengkapan parfum sama perlengkapan bayi tetapi di sini yang akan saya masuk itu yang toko toko yang kebutuhan sehari-hari itu jadi kita akan menunjuk ke tokonya nanti saya akan wawancara sama mbaknya gaga hp mereka itu berapa oke Assalamualaikum permisi mbaknya bisa minta tolong iya bisa saya mau ini bikin konten youtube tentang survei hp nah saya mau tanya-tanya nih tentang hp hpnya mbak mbak yang siapa yang bernama mbak romla oke sampeyan dulu namanya siapa tadi mbak romla romla asalnya jember sekarang masih sekolah atau udah gak sekolah gak sekolah oh iya mbaknya punya hp kan ya iya hpnya apa mbak hp xiaomi xiaomi yang berapa note 7 note 7 itu note 7 itu kakaknya hp saya bisa ditunjukin bisa yang depannya itu warna apa mbak warna blue apa warna itu kalau note 7 itu kakaknya ada istilahnya itu warnanya gak tau ya jadi kakak metal blue atau apa gitu gak tau ya mbak itu hariannya berapa 1.800.000 1.800.000 itu baru iya gak second itu yang internal berapa memori 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 nya internal memori memori nya bagian penyimpanan penyimpanan gak tau 32 kan ada yang 32 ada yang 64 32 32 32 giga iya berarti rom nya yang 3 eh ram nya maksud saya ram nya 3 internal nya 32 kenapa kau milih xiaomi iya karena kameranya bagus kok gak milih yang lain gitu enggak gak suka gak suka coba kelebihannya xiaomi dibandingkan hp lain apa kalau menurut mbaknya iya gak tau jadi intinya itu ya mbak iya suka xiaomi iya ngikut-ngikut ngikut-ngikut temen atau ngikut-ngikut siapa saudara saudara saudaranya xiaomi semua iya keluarga xiaomi iya siapa mbak huzaima asalnya jember ini sama-sama jember jangan-jangan kalian bersaudara iya dari nabi anda hehehe mbak romla punya eh mbak siap mbak huzaima punya hp kan ya mbak iya hp nya apa mbak hehehe mbaknya jangan ketawa gak usah malum ever cross ever cross itu hp jahat dulu ya mbak iya itu yang keluaran tahun berapa? kau tau? gak tau ever cross pokoknya yang seri berapa? 2015 apa itu seri? yang kayak xiaomi kan xiaomi redmi note 7 terus oppo r7 itu yang ada merahnya gak? AS R R5 bisa ditunjukin ke kamera yang yang mana sih itu bisanya? ini R S R aduh R enggak jelas R S O A iya itu burinya berapa? 750 itu baru? iya yang baru 750 berarti udah berapa tahun? berarti udah berapa tahun nih? ini udah 2 tahun itu masih awet? masih eh masih apa kalau dibikin apa dibuat ya internetan kebutuhan sehari-hari masih lancar? masih 2 tahun mungkin 2 tahun itu internalnya berapa? penyimpanan? 2 2 itu yang oh 2 itu yang RAM nya berarti internal kalau 2 itu biasanya 16 iya kan? iya ever cost jadi ever cost jadi ever cost S nya 2 double S oke kenapa milih ever cost? uangnya gak mendukung pengennya yang bagus tapi gimana lo pengennya apa? kalau misalkan punya uang lebih sekarang mau beli HP apa? misalkan mau beli apa? mau beli apa? opo 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 yang? f11 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 itu yang gimana kak? saya gak hafal tau opo f11 ya? iya kameranya mungkin yang kameranya itu kalau yang ditekan itu keluar iya mungkin itu iya iya itu ya iya kayak itu bukan mungkin katanya iya oke jadi seperti itu ya Mbak terima kasih ya Mbak iya Mbak siapa tadi? Mbak Romla sama Mbak Huzaima iya terima kasih ya Mbak atas wawancara iya sampai jumpa iya oke teman-teman jadi tadi saya sudah wawancara di toko yang itu toko UMI sekarang saya mau wawancara di toko sebelahnya oh ini tulisan potong rambut bukan 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 potong rambut jadi toko ini jadi saya mau wawancara di wawancara sama yang jualan di sini nanti HP nya mereknya apa dan dan pertanyaan yang lain oke langsung cek Assalamualaikum Mbaknya saya boleh minta tolong oh boleh saya mau wawancara sedikit bisa sambil duduk oh bisa masuk aja oh iya oke dengan Mbak siapa Lenita asalnya asli malang sekarang lagi kuliah atau ngapain Mbak barusan dapat kerja di SMK jadi guru berarti dulunya kuliah iya kuliah di UP ambil sastra Jepang sastra Jepang wuh saya juga belajar bahasa Jepang ya om bawa om bawa oke saya mau tanya tanya nih Mbak jadi pasti Mbaknya punya HP kan ya oh iya dong pastinya HP nya HP apa Mbak kalau punya saya Redmi Note 4X Note 4X bisa ditunjukkan ke kamera bisa dong yang depan yang depan yang belakangnya pakai keys ya itu oh itu HP nya berapa hariannya kalau beli dulu sih masih dapat 1,8 masih baru baru 1,8 itu RAM nya berapa ini RAM nya 3 RAM nya 3 internal nya 32 ya 32 32 1,8 1,8 1,8 itu sama cash nya atau cash nya beli sendiri cash nya beli sendiri custom custom berapa cash nya custom nya di Malang 40 tadi merek nya Xiaomi Xiaomi Redmi Note 4X Redmi Note 4X kenapa kok milih Xiaomi dapet rekomendasi dari temen terus pernah coba pegang sendiri terus kayak bagus jadi enak dipakai gitu kok nggak milih yang lain kenapa sudah pernah coba ganti-ganti terus emang paling cocok coba ini habis punya punya temen oh gitu kalau di OB itu biasanya kan temen-temen rata-rata HP nya itu enggak-enggak ya Samsung, iPhone kok kok bisa sendiri kalau kebetulan temen kampus banyak yang pakai jadinya ikut-ikutan sih oh gitu oh iya makasih ya mbaknya ya selamat malam mbak selamat malam dengan mbak siapa ada bulan siapa bulan asalnya mbak itu daerah itu daerah mana daerah daerah oh iya mbaknya punya HP iya HP nya apa mbak Vivo Y17 bisa ditunjukkan iya HP nya di belakang nggak bisa oh nggak bisa ya iya emang peraturannya kayak gitu kalau karyawan toko sini iya gitu itu apa tadi Vivo Y17 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 Atau Y7 Y17 Y17 itu RAM nya berapa? RAM nya 4 RAM nya 4 internal 128 128 itu dulu belinya berapa? berapa? 5 juta 2 juta 3 juta 3 juta 3 juta atau 2999999 itu 3 juta berapa? 3 juta 3 jutaan lah ya 3 jutaan 1 jutaan paksa 3 jutaan ternyata ketak time 3 jutaan merupakan dengan Mbak siapa? dengan Mbak Ceno asalnya? asalnya Bocek Karangpuoso Karangpuoso bukan sini? bukan ini kan tempat kerja itu tempat KKM teman-teman saya dulu ya nggak tahu Mbak punya HP kan ya? punya Samsung J2 Prime itu harganya berapa? sekitar 1.600.000 ada HPnya? ada ada di kamar kan kalau kerja nggak boleh bawa HP oh aturannya gitu ya? itu yang kapasitasnya berapa? RAMnya? 1.5 ada RAM 1.5 kalau internalnya? internalnya nggak tahu biasanya kalau 1 itu 8 kalau 2 itu 16 biasanya gitu sih berapa yang berapa? 18 mungkin nggak ada internal 18 nggak ada 8 8 8 8 kenapa milih Samsung? ya kenapa ya kan itu belinya yang baru mencol terus ya itu tahun berapa sih belinya? 2018 2018 2018 2018 sampai sekarang masih tetap itu atau rencana pengen ganti? rencananya saya pengen ganti ganti apa? belum tahu kalau itu masih lihat-lihat sekarang kan yang terbaru Note 8 Pro ya ya hari ini dijual sih mulai hari ini eh kemarin di kemarin kenapa milih Samsung? ya pengen aja pengen punya pengen nyobak-nyobak gitu udah udah oh iya makasih ya Mbak oke lanjut kerja teman-teman tadi saya habis wawancara dari toko ini ya Mbaknya itu malu-malu nah terus ini ini teman-teman tadi itu saya rencananya itu mau wawancara di toko yang ini yang sudah tutup itu tapi aku minta-minta sampai mohon-mohon itu eh apa Mbaknya itu nggak mau jadi yaudah saya pindah ke toko sebelahnya gitu yaudah gitu teman-teman oke teman-teman jadi sekian dulu untuk video kali ini gimana menurut kalian dari survei yang saya lakukan mengenai RHP jika kalian suka silahkan kalian berkomentar di kolom komentar mungkin saya ingin eh mungkin saya nantinya itu akan survei ke siapa lagi silahkan tuliskan di kolom komentar karena jujur saya juga lumayan suka membuat konten-konten survei harga HP seperti ini jadi silahkan jika kalian juga suka dengan konten seperti ini silahkan kalian tulis di kolom komentar nantinya saya apa survei ke siapa lagi jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kalian agar teman-teman kalian juga terhibur sebagaimana kalian dan subscribe ke channel Hainal Tirdos jika menurut kalian channel ini bermanfaat ya teman-teman oke dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati